Pemirsa Anwar Usman berpotensi kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi setelah Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara atau PT UN mengeluarkan putusan sela atas gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman. Dilansir dari laman PT UN Jakarta, gugatan Anwar Usman di PT UN Jakarta terus berproses dan saat ini perkara telah memasuki tahap putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara. Putusan tersebut belum bersifat final. Dalam gugatannya, Anwar meminta majelis hakim PT UN Jakarta untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 tahun 2023, 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Japatan 2023-2028. Selain itu juga meminta agar Suhar Toyo untuk menunda pelaksanaan keputusan MK No. 17 tahun 2023 selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan jika PT UN mengabulkan gugatan Anwar Usman yang sebelumnya dilengsarkan sebagai Ketua MK kemungkinan bakal menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi kembali. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah expected to happen to be time 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 to